Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mendapatkan uang atau mungkin easy looting di game Monster Hunter ya Kalau misalnya kalian nonton video ini saat game PC nya belum keluar mungkin itu gak akan jadi telat Tapi kalau misalnya kalian udah main di konsol duluan ya kayaknya ini videonya telat banget ya Banget malahan udah dari awal Januari ya kalau gak salah 2018 ya Jadi langsung saja disini kita akan ambil dulu login bonus ya Kita akan naik saja langsung bodo amat Nah disini kita akan kesini ya resort center Nah disini kita bisa bikin investigation atau mungkin ya kayak daftar gitu ya Investigation dan investigation ini atau investigasi ini gak ada ujung-ujungnya gitu Dan itu gampang banget gitu ya untuk dapet tweetnya Nah disini kita akan bikin investigasi baru atau mungkin kita manage investigation Dan disini kita bisa pilih targetnya Kalau misalnya kalian pengen targetnya monster-monsternya gede gitu ya silahkan Tapi kalau misalnya saya saranin disini untuk looting yang gampang itu Kalian pilih aja yang selai Hornetorce ini Karena Hornetorce itu jujur gampang banget atau mungkin serangga apa ya Serangga tanduk gitu yang warnanya hitam yang ada di Rottenvale ya kalau gak salah ya Dan ini kalian bisa cek list aja ya Nah disini ada live-nya ya atau mungkin sisanya gitu Jadi sisanya ini ada 5 ya Misalnya untuk satu misi ini dapat hadiah sekitar 5.580 Nah kalau misalnya 5 kali berarti kalian bisa dapet ya sekitar 2.525.000 ya Sekitar 30.000 kayaknya dapet deh Ya sekitar segitulah atau mungkin 30.000 kurang Nah disini juga ada misi-misi lainnya dengan hadiah yang beda-beda gitu Jadi yang tadi ini yang di checklist ini adalah 5.000 Dan yang ini adalah misalnya Hornetorce ini adalah 10.000 ya Atau mungkin 8.000 ya kita pilih aja yang 10.000 ya kan Kita bulat Eh salah itu Falahajak pak Salah bawahnya Nah ini 10.000 ya kan Nah 10.000 yang bawahnya juga 5.000 ya 8.000 boleh lah ya Jadi yang 5.000 ini saya akan cek aja Biar saya juga lebih cepat gitu ya dapet duitnya Nah Hornetorce ini gampang banget untuk diselai Jujur daripada kalian misalnya Falahajak nih Falahajak itu 10 menit atau mungkin 20 menit ya untuk sendiri gitu ya Walaupun dia dapetnya 30.000 gitu ya Itu untuk 20 menit itu 20 menit 30.000 itu saya rasa kurang untuk looting ya Karena ini Hornetorce ini 1 menitnya itu bisa dapet 10.000 gitu ya Jadi kalau misalnya 20 menit ya 200.000 bisa dapet ya Nah setelah kalian pilih gitu ya kalian mau yang mana Kalian tinggal back aja langsung kita akan mulai investigasinya di quest board ya Atau mungkin quest board apapun itulah ya Nah disini kita akan post a new quest Dan disini kita akan pilih yang investigation ya Nah disini kita akan pilih yang tadi yang telah kita pilih ya Disini ada 5 yang Hornetornya Kalian bisa pilih hadiahnya yang mana Mau yang 10.000, mau yang 8.000 Itu kalau misalnya kalian mau cepat yang 8.000 atau 10.000 aja deh ya 10.000 deh ya Kita finish Dan disini kita pilih mau yang campnya mau yang mana Disini biasanya yang paling banyak untuk Hornetor itu yang Southeast ya Disini kita akan yes aja langsung Southeast disitu Disini kita akan loading ya Saving data seperti biasa Nah disini kita akan preparing dulu Dan disini kita akan pilih senjata Kalau misalnya equipment kayak armor yang kayak gitu Sebenernya gak penting ya Dan kalau misalnya untuk Hornetor Tapi ya kalau misalnya untuk yang lain kayaknya penting Karena Hornetor ini gampang banget Dan disini kalian bisa pilih senjatanya Kalian mau pakai yang panah Atau mungkin senjata apa sih Kayak shotgun Atau mungkin bukan shotgun ya Assault rifle ya Disini kalian mau pakai panah Tapi disini saya pakai iron katana Sebenernya saya pakai iron katana Gak terlalu lancar juga Dan gak terlalu lihai juga Karena saya biasa pakai pedang yang gede-gede kayak begini Karena damage-nya mantep banget gitu ya Tapi ya maafkan saja kalau saya cupu ya Menggunakan iron katana ini Dan preparingnya kita tunggu sampai beres Kita depart langsung aja Depart atau depart Duh bodo amat lah ya Kita akan depart now saja langsung Kita akan berangkat langsung Oke jadi disini kita sudah sampai Kok tiba-tiba disini Tiba-tiba ada monster yang gede ya Odogaron tiba-tiba itu gede banget pak Saya gak pernah menghadapi yang segede gitu Itu perasaan Disini mungkin sebelum kita ketahuan Kita bisa pindah dulu ya Pindah ke camp ya Camp yang ada di south east ini Kita akan pindah ya Untung belum ketahuan Kalau udah ketahuan Nanti ya kalian gak bisa Fast travel ya Dan disini Kita akan langsung saja kesini ya Kita akan langsung kesini Kebawah sini Kita akan turun dan loncat Ini kita cuma ngebunuh 10 hornetors doang sih Gampang easy-peasy lah Disini kalau misalnya udah beres gitu Udah 10 hornetor Kalian bisa looting hornetornya Dan kalian tinggal pilih yang Return to camp ya Jadi kalian bisa ngulang-ngulang terus ke campnya Dan kalau misalnya kalian sebenarnya Mau return to haki Atau mungkin headquarter bisa aja Tapi itu lebih lama gitu Jadi karena loadingnya kan lama nih Monster hunter itu kan Jadi ya return to camp aja Disini mungkin saya akan mengulang 2 kali atau mungkin 3 kali ya Biar jelas juga lah ya Disini kita akan looting Kalian bisa looting bone pile Atau mungkin ya Yang lain-lainnya Bisa diluting banyak ya disini Yang bisa diluting Nah nanti akan seperti ini ya kan Dan dapet special reward juga lumayan Disini kita akan spam saja ya kan Satu menit 54 detik ya Untuk ngehabisin ini Jadi sekitar 2 menit lah ya Sama mungkin sama loading Dari yang tadi yang 60 detik Yang harus nunggu 60 detik Jadi 3 menit lah ya Nah ini kita dapet item juga ya kan lumayan Nah dapet 10 ribu gitu Jadi 3 menit dapet 10 ribu lumayan Kalian bisa setengah jam gitu Bisa dapet 100 ribu mungkin Atau mungkin kalian bisa dapet yang lebih mahal lagi Atau mungkin yang lebih banyak ya Duitnya ya Itu lumayan banget Setengah jam gitu ya Cuman yang saya sayangin gitu ya Dari monster hunter ini Gak bisa kayak need for speed Rifle atau mungkin rival ya Pokoknya apapun itu dibacanya ya Jadi kalau NFS rival itu bisa langsung pak Jadi kalau misalnya abis Misalnya abis bounty ya dikejar ke polisi itu kan 10 ribu ya dapetnya Jadi kalau misalnya abis beres gitu Langsung bisa diulang lagi Dari awal langsung gitu Kalau monster hunter ini harus nunggu lagi gitu Itu yang saya sayangin ya Dan kalau misalnya kita udah Sampai disini Kita ke handler Atau mungkin ya quest counter Atau apapun itu Disini kita akan ke post a new quest lagi Dan disini kita ke investigation Kita ke investigation Dan kita abisin misinya Itu kan ada 4 tuh Kita abisin sampai 0 Atau mungkin kalian mau ngabisin semua misinya Juga silahkan aja Karena investigasi Jujur misinya banyak Dan kayaknya gak akan ada habis-habisnya gitu South East Camp Yes Kita langsung saja Dan udah Ya kan Nah setelah itu kita langsung segitiga aja Untuk depart langsung Karena kita udah di lokasinya juga ya Tapi tergantung senjatanya juga sih Dari senjata yang kalian pake Kalau misalnya senjata kalian pake Itu kalian udah jago banget gitu Atau mungkin udah terbiasa Ya kalian bisa gampang banget Untuk hunt Hornetor ini Dan gampang banget Untuk dapetin duitnya Itu gak apa Mundur-mundur coba Oke 3 kali pukul ya kan Disini di bawah ada lagi Atas udah 3 Biasanya di atas 3 Dan di bawah 4 kayaknya Tiba-tiba di belakang Kaget saya pak Bukan Oke udah 5 ya kan Sini ada lagi Saya bener ini Bener-bener loop gitu Pake senjata iron katana ini Saya gak biasa banget Tiba-tiba ada yang loncat aja Dari belakang gitu Loncat Oh enggak Ini ada lagi gak Harusnya ada lagi sih Oh gak ada ya kan Yang disitu udah gak ada Disini kita akan ke atas aja langsung Ya kan Sambil pencet R1 Biar cepet juga Saat manjatnya ya Kita akan langsung saja Mencari Hornetor Kita ada 3 nih Mantep Oke udah beres ya kan Nah setelah itu kita Balik lagi ke camp ya Dan kita ulangin aja Sampai misinya beres Atau mungkin ya Sampai Investigationnya Udah Lumayan banyak gitu ya Dan uangnya kita udah cukup Untuk upgrade-upgrade Atau mungkin untuk Forge Weapon Atau mungkin ya untuk Upgrade-upgrade gitu ya Itu bisa aja dipake ya Untuk duitnya Terus si palikonya Dikasih apa ya Sosis ya Gimana cara gigitnya Coba kan pake helm Gak realistis nih game Kita akan ambil saja Semua hadiahnya Kita exit Dan 1 menit 47 Lebih cepet 7 detik ya Lumayan lah Kita exit aja Dan setelah itu kita Udah Hunter yang juga lumayan Naiknya agak lumayan Gede ya Sini kita akan Confirm saja langsung Dan udah Kita bisa balik ke camp Dan setelah ke camp Kalian ulangin terus ya kan Sampai beres gitu ya Sampai banyak duitnya Sampai kalian bosen juga Sampai kalian puas Tapi kayaknya Kalau game ini Kayaknya gak akan Gak akan pernah bosen ya Jujur untuk game ini Saya gak merasa Bosen mainnya Udah berapa ya Udah 2 bulan lebih 3 bulan ya kayaknya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Video tutorialnya ya Mohon maaf Kalau misalnya Saya ngomongnya terlalu cepet ya Tapi Saya kalau misalnya ngomong Biasanya kayak begini Tapi saya gak bisa dilambatin juga sih Kayaknya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Jangan lupa untuk like share Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai dari Tutorial Bekas Yat Dan thanks for coaching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax